kita mulai Bapak Ibu sekalian sambil melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati ketua BCM kota Pucinukoro dan seluruh sejaranya kemudian juga sekena pemurus selesai semua DM Pucinukoro Bapak-bapak di minggu sekalian jamaah keterjian kita dipertemukan oleh Allah SWT kedua kalinya di dalam kajian tuntunan ibadah korban menurut tercih Muhammadiyah dalam keadaan sihat walafiat salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada cuman kita Nabiullah Muhammad salallahu alaihi wasalam keluarganya sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunahnya sampai hari kiamat jamaah sekalian yang mencumlahkan Allah untuk kajian pada malam hari ini kita akan mencoba melanjutkan topik yang sudah kita kaji di dalam pertemuan minggu yang lalu yaitu masih kita mencoba membahas tentang tuntunan ibadah korban menurut tercih Muhammadiyah sudah ada beberapa poin yang sudah kita kaji dan kita coba dalami dan juga kita diskusikan mulai dari definisi korban kemudian juga binatang korban macam-macam binatang korban yang boleh digunakan untuk berkorban kemudian sifat-sifatnya kemudian juga kita sudah mengkaji tentang umur binatang korban kemudian juga jumlah binatang korban yang kemarin sudah kita kaji di dalam kita berkorban yaitu konta dan sabi itu boleh kita melakukan syirkah yaitu bersekutu yang mana sudah kita coba sampaikan di pertemuan yang kemarin insyaallah pada kali ini kita akan mencoba melanjutkan yaitu tentang persiapan binatang korban artinya disini kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah berniat untuk melakukan korban maka ada persiapan yang kita lakukan sebelum kita melakukan korban yaitu kita dianjurkan untuk tidak memotong rambut dan kuku dan juga menghilangkan kulit sejak memasuki tanggal satu daripada bulan tul hijah sampai kita berkorban ini sebagaimana yang sudah diputuskan oleh majlis tarjih di dalam Okta Margarut 1976 kalau kita coba baca disana maka dikutum pemutusannya itu wa aksik an sya'rika wa adfa rikam awal sya'i haddadullah ya yaitu janganlah engkau potong rambut dan kukumu sejak awal bulan tul hijah nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat kalender yaitu tanggal satu tul hijah itu pertempatan pada hari apa jika kalau Bapak dan Ibu sekalian kita akan berniat untuk melakukan korban yaitu ketika nanti sebelum masuk tanggal satu ke paling enggak kuku sudah dipotong rambut ya sudah dipotong sehingga ada persiapan sehingga kalau sudah tanggal satu kita sudah tidak memotong rambut ini dalam artian bukan rambut yang kepala saja bukan potong rambut rambut saja tetapi juga semua rambut yang ada di dalam tubuh kita misalnya kumis dan yang lainnya kemudian kuku itu kuku ada kuku tangan dan kuku kaki dan juga kita tidak dianjurkan untuk menghilangkan kulit juga misalnya Ibu sekarang ada perawatan kulit yang disebut dengan skincare misalnya misalnya disitu ya bahasa jawanya kapal-kapalnya dihilangkan nah itu sebaiknya tidak ya kalau Bapak dan Ibu sekalian apa niat untuk melakukan korban nah ini sebenarnya sudah kita kaji ya kemarin sudah kita coba diskusikan panjang lebar bahwasannya larangan ini kembali pada sohibur korban bukan kepada hewan yang dikorbankan nah kenapa kok dibilang meskipun banyak ya kita biasanya di media sosial di medsos itu banyak tulisan-tulisan dan pandangan yang mengatakan bahwasannya yang dilarang untuk dipotong rambut dan kukunya itu hewan korban ya bukan sohibur korban ya mereka biasanya argumentasinya menggunakan hadis yang saya kutip disini hadisnya saya ambilkan dari Muntakul Akbar yaitu sebuah kitab hadis hukum yang disarah oleh al-imam sohkani sehingga menjadi nelul altar itu di dalam hadis yang kedua itu kan barang siapa yang memiliki sembilan yang ia ingin menyembelinya bahwa apabila telah masuk atau telah hilal bulan tul hijah maksudnya masuk tanggal satu janganlah ia mengambil dari rambutnya sampai dia berburban nah biasanya ada orang yang berpandangan bahwasanya insya'ri wa'atfarihi ada domir ini ada kata ganti atau ada pernon ini kembali pada zibkhun bukan kepada man orang tapi zibkhun sesuatu hewan yang mau disembelikan dengan asumsi atau dengan argumentasi bahwasanya domir itu yaudu ilal qarib walaysa ilal ba'id bahwasanya domir itu kembali kepada yang dekat bukan kepada yang jauh yaitu kata zibkhun daripada man ini lebih dekat zibkhunnya daripada mannya sehingga sya'rihi itu maksudnya rambut hewan korbanya wa'atfarihi dan pokok-pokok hewanya bukan kepada man seseorang atau sahibu korbanya sebagaimana yang saya sudah singgung kemarin bahwasanya pandangan itu hilafu riwayah menyelisih riwayah menyelisih riwayat meskipun pandangan itu dibangun atas atas asumsi gramatika bahasa Arab dengan argumentasi bahwasanya domir atau kata ganti itu kembali kepada sesuatu yang dekat sebenarnya dalam kajian kebahasaan pun tidak ada dari imam matab empat itu mulai imam abu hanifah kemudian imam malik imam syafi'i kemudian imam ahmad imam hamel as-shaibani yang memiliki pendapat bahwasanya kata atau domir hu ini kembali pada tibkhun tidak ada kalau kita baca dalam kitab-kitab klasik itu kita tidak menemukan satu pun ulama yang memiliki argumentasi atau pendapat semacam itu dengan misalnya pembacaan secara kebahasaan dengan pendekatan apa tadi gramatika bahasa Arab itu pun tidak kita temukan padahal para ulama kita atau ulama mazhab itu jelas tentu memiliki kemampuan yang cukup luar biasa di dalam pemahaman gramatika besar tapi kita tidak menemukan meskipun pendapat itu misalnya dalam fikir itu ada pendapat yang disebut syadun pendapat yang anomali pendapat yang menyeleneh itu pun kita tidak menemukan sehingga yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya pendapat tersebut itu adalah khilafu riwayat artinya apa menyelisih riwayat karena kalau kita coba cek di dalam hadis tadi hadis yang apa tadi yang kita bahas tadi kita ra'ay tum hilala dil hijyah wa aroda ahadukum ayu dohya fal yumsik ansha'ri wa adfari misalnya kalau kita telusuri riwayat-riwayat yang bicara tentang hadis misalnya ada sebuah kajian yang cukup menarik yang ditulis oleh syekh nasuritin al-dhani seorang yang menulis buku namanya irwa al-qalib buku itu sebenarnya takhrij atau kajian hadis terhadap hitam yang bernama mana rusabil hadis itu disebutkan di mana rusabil sehingga seh al-dhani itu menelusuri riwayat-riwayat yang ada yang berkaitan dengan hadis tadi misalnya disini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Haris Ibn Abdirrahman an-abi salamah an-umi salamah qolat iradah qolat ashrudil hijjah apabila telah masuk apa hari sepuluh dari bulan dul hijjah gitu wala ta'kudan na min syarika janganlah sekali-kali kamu mengambil rambutmu kan min syarika artinya ada nomor kaf ini kembali pada mudohi pada suhibul kurban tidak mungkin kembali pada hewan yang dikorbankan atau al-udhiyah wala min atfariqa dan juga apa buku-bukumu hatta tatbah uthiyataka sampai engkau menyembelih uthiyataka hewan korbanmu artinya kalau reaksi yang di sini itu semuanya memakai apa nomir kap sehingga tidak apa tidak ada keraguan bagi kita kalau kita apa melihat riwayat ini bahwasannya apa yang dilarang untuk menghilangkan rambut kulit itu adalah apa adalah orang yang berkorban tidak mungkin kembali pada hewan yang dikorbankan gitu kemudian riwayat yang kedua ini saya cepat saja ya ini riwayat dari Sa'id ibn Musayyab kata Sa'id ibn Musayyab atau ada yang maja'al Musayyib itu saya menuturkan kepada ikrimah maka ikrimah menjawab Allah ya'atasilu anisa'a watiba orang yang berkorban itu supaya tidak menjauhi para wanita maksudnya masih boleh mengumpuli istri watiba dan masih boleh memakai wangi-wangian ini yang sudah kita bahas kenapa kok ada anjuran kita tidak diperbolehkan memotong kuku kemudian menghilangkan rambut karena diantara beberapa alasan atau hikmah yang disampaikan oleh para ulama yang pertama korban itu semua ibadah itu nilai dasarnya adalah spiritualitas yaitu meningkatkan iman dan menghapus dosa dalam korban ini ya tentu ada meningkatkan iman dan menghapus dosa dalam konteks penghapusan dosa ketika kita berkorban kemudian ada anggota tubuh kita misalnya kuku atau rambut yang kita potong berarti kuku dan rambut kita yang kita potong itu tidak mengalami purifikasi artinya korban kita tidak menghapus dosa kita secara totalitas sehingga untuk mencapai purifikasi yang secara totalitas tadi kita dianjurkan untuk tidak menghilangkan rambut dan kuku yang kedua orang yang berkorban itu memiliki kesamaan dengan orang yang ikhram atau muhrim orang yang melakukan haji di Mekah pada bulan tul hijah adalah bulan haji juga kita yang belum diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah haji ternyata kita diberikan peluang untuk melakukan ibadah yang ibadah itu itu juga dilakukan oleh orang haji yaitu korban kalau orang haji namanya al-hadyu orang haji ketika melakukan ikhram atau muhrim itu dalam HPT kita Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di HPT jilid 1 itu ada yang disebut muharamatu al-ihram hal-hal yang diharamkan pada saat ikhram diantaranya orang yang berikhram itu tidak boleh memotong rambut memotong kuku memakai wangi-wangian menggauli istri menikah atau dinikahkan dan seterusnya dan juga memakai wangi-wangian kalau kita lihat di sini orang yang berkorban itu juga melakukan sesuatu yang ada kemiripan dengan orang yang berikhram yaitu dia tadi tidak diancurkan untuk memotong rambut dan kuku tetapi ada perbedaan tidak semuanya sama yaitu orang berkorban boleh menggauli istri tetapi orang yang muhrim itu tidak boleh menggauli istrinya kemudian orang yang berkorban boleh memakai wangi-wangian kalau orang yang muhrim atau melakukan ihram itu tidak boleh melakukan wangi-wangian artinya orang yang berkorban itu melakukan beberapa hal yang juga dilakukan oleh orang yang ihram tetapi tidak secara penuh artinya ada keserupaan tetapi tidak secara penuh kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah untuk menyingkat waktu kita kita masuk pada yang kedua yaitu waktu penyembelian sudah kita bahas bahwasanya penyembelian korban itu empat hari yaitu yaumunahri tanggal sepuluh dul hijah saat idul adha itu kemudian ayamu tasrik hari-hari tasrik tanggal sebelas dua belas dan tiga belas ini jadi kita memiliki waktu empat hari untuk melakukan ibadah korban nah kemudian tadi kita katakan bahwasanya mulainya itu yaumunahri hari nahar yaitu tanggal sepuluh tanggal sepuluh itu dimulai kapan apakah ketika matahari sudah terbit atau setelah sholat kalau setelah sholat sholat sholatnya siapa sholatnya al-muduhi atau sholat sholatnya imam nah oleh sebab itu perlu untuk kita coba cermati yang pertama sebelum kita coba kaji kita lihat keputusan gerut 1976 di dalam diktum keputusan kita maka disana dikatakan wa tadh bah wa tadh bah ba'dah sholat dan engkau menyembeli setelah sholat la qoblahan bukan sebelumnya artinya dalam putusan tarji kita menyembeli itu hendalah dilakukan setelah sholat yaitu sholat idul adha la qoblah sebelum bukan sebelumnya hatta akhiri ayyami tasrik sampai akhir hari-hari tasrik jadi kalau kita lihat disini diktum putusan kita menyatakan bahwasanya mulai penyembelian hewan korban itu ba'dah sholat setelah sholat la qoblah bukan sebelumnya artinya misalnya ini kasus ibu-ibu ya mohon maaf misalnya janda ya ingin berkorban kebetulan tadi ibunya tadi mengalami menstruasi atau hat sehingga orang hat itu meskipun dianjurkan untuk mendatangi tempat sholat misalnya dia tidak melakukan di rumah saja kemudian karena tadi memiliki keinginan berkorban kemudian menyembeli hewan korbanya padahal sholat imam di lapangan itu belum selesai maka itu harus diperhatikan kalau kita lihat dalam keputusan Garo 1976 berarti kalau ada ibu-ibu yang melakukan semacam itu misalnya ini sekedar contoh ya itu berarti apa belum benar sehingga perlu diperhatikan sehingga perlu kita perhatikan bahwasannya memulai penyembelian hewan korban itu menunggu selesainya sholat kemudian berikutnya yang menjadi pertanyaan ini penting sholatnya siapa sholatnya orang yang berkorban atau sholatnya imam artinya orang yang berkorban itu bisa jadi tidak apa bisa jadi apa tidak ikut sholat sholat idul adha secara berjamaah karena sholat idul adha bisa juga dilakukan secara munfari dan secara sendiri-sendiri atau misalnya ada utur-utur tertentu yang menyebabkan dia tidak bisa ikut sholat sholat id di tanah lapang atau di masjid tapi kalau kontek di Muhammadiyah putusan terjadi kita ya sebaiknya di tanah lapang misalnya dia tidak ikut sholat id secara berjamaah kemudian sholat id sendiri setelah sholat id sendiri apakah boleh menyembeli hewan kurbanya atau menunggu apa selesainya sholat imam secara berjamaah tadi di lapangan sehingga kalau kita lihat juga kita jawab pertanyaan itu kalau kita lihat di dalam hadis junduk ibn Sufyan beliau mengatakan Syahid tul adha ma'a rasulillah saya pernah menyaksikan idul adha bersama rasulullah falamma qodho sholatahu bin nasih maka tadkala rasulullah menyelesaikan sholatnya dengan orang-orang berarti ini sholatnya apa secara jamaah rasulullah menjadi imam rasulullah melihat kambing qodhu bihat lagi sembelih kemudian ketika itu rasulullah mengatakan atau bersabda man dha baha qobla sholati falyat bah syaitan makana barang siapa yang telah menyembeli sebelum sholat hingga lah ia menyembeli kambing sebagai gantinya artinya kambing yang disembeli sebelum selesainya sholatnya rasulullah tadi dianggap bukan korban sehingga di dalam redaksi yang lain dikatakan lah musyatin sesungguhnya dia itu lah musyatin adalah daging sate ini guyonan saja shaton itu kan bahasa Arab masuk menjadi bahasa Indonesia jadi sate itu shaton itu artinya kambing rasulullah mengatakan sesungguhnya itu lah musyatin berarti daging kambing saja untuk maksudnya tidak ada nilai spiritualitasnya tidak ada nilai ibadahnya karena apa menyembeli sebelum dimulainya waktu apa berkorban dan siapa yang belum menyembeli tidaklah ia menyembeli dengan menyebut nama Allah ini artinya tadi memulai penyembelian hewan korban itu ketika selesai sholat sholatnya siapa sholatnya imam sehingga kalau misalnya bapak dan ibu ada udhur tidak bisa melakukan sholat secara berjamaah kemudian niat berkorban kemudian korbannya tadi kebetulan kok enggak apa enggak dititipkan ke panitia misalnya disembeli sendiri itu berarti yang nunggu sampai selesai apa sholat imam nah berikutnya bapak dan ibu sekalian yang digiakan Allah ada kesunan ini sunah saja tidak wajib ya bahwasanya sahib korban itu menyembeli hiwanya sendiri sebagaimana sebuah hadis yang minggu lalu kita bahas bahwasanya rasulah itu apa doha berkorban dengan dua kibas ketika itu rasulullah menyembeli keduanya biatihi dengan tangannya artinya rasulullah itu sahib berkorban beliau sendiri yang menyembeli yang kedua korban itu itu kalau hewan yang dikorbankan itu ketika kita korbankan itu tentu ibadah ibadah materi karena bagi orang yang ternak apa kambing misalnya itu berarti mengorbankan hewan yang sudah diternak sejak kecil bagi orang yang tidak memiliki kambing berarti mengeluarkan uang untuk membeli kambing atau sapi misalnya artinya itu ibadah materi tapi ketika kita menyembeli itu ibadah badannya ibadah fisik sehingga kalau ini ibadah badannya namanya ibadah badannya itu hukum asalnya itu tidak boleh diwakilkan misalnya sholat itu ibadah fisik sholat itu tidak boleh diwakilkan puasa ibadah fisik hukum asal puasa itu tidak boleh diwakilkan itu asal hukum asalnya tetapi ada kasus-kasus yang membolehkan apa yang membolehkan diwakilkan atau kaedah ini berlaku secara umum tetap ada pengecualian sehingga dalam kaedah ada yang mengatakan latajuzu al istina batu dikorbatin badaniyatin gholiban ada kata gholiban itu pada umumnya sehingga korban itu asalnya orang yang berkorban itu yang menyembeli hewan korbannya sendiri tetapi yang perlu dicatat tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menyembeli hewan dan ketika tidak mampu untuk menyembeli secara sendiri maka apakah boleh dia mewakilkan kepada jajal atau kepada panitia atau kepada orang lain untuk menyembeli hewan korbannya jadi padahal hukum asalnya tidak boleh tetapi dan ini wilayah ibadah berarti kalau wilayah ibadah harus dicari dalilnya dulu kan tetapi ternyata ditemukan dalilnya ketika rasulullah apa menyembeli seratus untah pada hajatul wada'i maka dalam riwayat imam muslim dan abu dawud yang disembeli oleh rasulullah itu salatin salatin wasidin 63 artinya 63 itu disembeli oleh rasulullah kemudian 37 sisanya itu diserahkan kepada alimin atau tolib artinya dari seratus hewan yang dikorbankan oleh rasulullah itu tidak semuanya disembeli secara sendiri artinya melibatkan orang lain nah itulah yang disebut dengan istinaba atau mewakilkan maka itu boleh sehingga dalam empat matab itu ketika sahibur korban mewakilkan penyembelian hewan korbannya kepada orang lain maka itu hukumnya boleh tidak ada yang mengatakan wajib artinya tidak ada yang mengatakan disebeli sendiri itu hukumnya wajib sehingga kalau diwakilkan maka boleh kemudian bapak dan ibu sekalian yang dimelihatan Allah berikutnya ini yang penting kita kaji tentang tata cara penyembelian korban dalam kajian kita saya akan membahas dalam perspektif syari adapun bagaimana cara menyembeli hewan merobohkan dan sebagainya itu mungkin apa belum menjadi fokus di kajian saya pada saat ini atau kajian kita pada saat ini sehingga kita fokuskan tata cara penyembelian korban secara syari dulu yang pertama alat yang digunakan untuk menyembeli itu harus alat tajam sehingga dalam hadis di dalam Arba'ina Nawawiyah hadis yang sering dikaji oleh oleh anak-anak di IPA itu ya Arba'ina Nawawiyah maka disana ada hadis yang cukup terkenal Rasulullah mengatakan jika engkau menyembelih maka berbaguslah menyembelihmu artinya jangan sampai kita menyembelih hewan menghilangkan nyawa hewan meskipun itu halal kemudian caranya itu meyakiti sehingga hewannya itu meninggal secara kesakitan mungkin tidak ada pri kehewanan kalau pri kemanusiaan sangat umum dibicarakan hak asasi kehewanan ini mungkin jarang dibicarakan tapi sebenarnya Nabi Muhammad 14 abad yang lalu itu sudah berbicara tentang hak asasi apa hewan yaitu hewan itu ketika disembelih maka tidak boleh dengan membabibuta termasuk dengan menggunakan alat menyembelih pisau atau pedang atau apapun yang tidak tajam apapun yang alat yang tajam yang bisa mengalirkan darah maka itu boleh digunakan sebagai alat untuk menyembelih tetapi ada pengecualian yaitu gigi kuku dan tulang tiga ini yang tidak boleh maka dalam hatisnya Rasulullah bersabda ma'an harodam apapun yang mengalirkan darah apapun itu terbuat dari apapun misalnya terbuat dari besi dari batu dari yang lainnya tidak harus dari besi ya tetapi selama ia bisa mengalirkan darah dan tajam itu boleh wadzuki wadzuki rusmullah dan disebutkan nama Allah alaihi atasnya fakulu maka makanlah lai sesinu wadzufru tetapi ada pengecualian ini bukan gigi dan kuku kenapa Rasulullah mengatakan sa'uhad dihukum anda anda saya akan menceritakan kamu tentang itu amma sinu fa'akmun maka kuku itu adalah tulang wa'amma dhufru dan ada pun kuku famada al-habasa atau famuda al-habasa maka itu pisaunya orang habasa atau orang etopia dan ini artinya Rasulullah itu membangun sebuah identitas dalam beberapa ritual ibadah kita kita selalu dianjurkan untuk mukholafah mukholafah ahlul kitab menyelesai ritual ibadahnya ahli kitab dan dalam konteks penyembelian ini adalah mukholafah al-habasa yaitu menyelesai praktek atau tradisi penyembelian orang etopia yaitu dengan menggunakan hukum sehingga tiga alat ini dari hadis ini kita simpulkan tidak bisa dijadikan apa alat hingku kemudian yang kedua bapak dan ibu sekalian yang dimenggirkan Allah yang kedua yaitu kita menghadapkan hewan atau bagian leher ke arah kiblat ada kesunan istikbalul kiblat kita di hancurkan untuk menghadapkan hewan yang kita sembelih ke arah kiblat yang dihadapkan itu bagian lehernya yang kita mau sembelih itu nah kemudian yang sering menjadi pertanyaan posisi kepala itu apakah di utara atau di selatan karena kebetulan arah kiblat kita itu kan di barat maksudnya posisi kepala hewan itu di selatan atau di utara meskipun kalau kita lihat secara umum bapak dan ibu sekalian yang dimilihkan Allah itu kalau di Indonesia rata-rata orang menyembelih itu posisi kepalanya di selatan nah ini dasarnya apa hadis jabir ibn abdillah rasulah itu menyembelih pada hari yaumun nahri kapsain dua kambing akronen yang keduanya bertanduk falamma wajahuma maka tatkala menghadapkan keduanya maksudnya menghadapkan ke arah kiblat ketika itu rasulah membaca doa doanya ini penting ya bapak dan ibu sekalian untuk ketahui doanya sebagaimana dalam doa iftidah yang riwayat Ali ibn Abi Talib itu hadis Ali ibn Abi Talib yang diruatkan oleh imam muslim dalam konteks apa doa istiftah atau iftidah bagaimana inni wajahtu wajiali ladhi faturah samawati wal ardu hanifah muslimah kalau dalam hadis ini pakai ana minllati berolim tapi bisa hanifah muslimah wama ana minal musyrikin inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika la huwa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin kemudian rasulah mengatakan Allahumma minka walaka an muhammadin wa ummatihi karena rasulah pernah berkorban untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya kemudian bismillah wallahu akbar ini di diperhatikan ya jadi bismillah kemudian wallahu akbar bismillahnya tidak lengkap kemudian wallahu akbar dalam konteks penyembelian iwan kurban ada wallahu akbar tapi kalau kita menyembelih di luar korban kita misalnya membaca bismillah jajah sudah cukup ya kemudian yang sering menjadi pertanyaan ini yang penting ketika menyembelih itu apakah ada kesunahan membaca salawat kepada nabi ini penting ya kalau kita lihat di dalam matab shafi'i di dalam kitab matan abis suja atau fatul kore itu syarahnya atau yang ditulis oleh Ibnu Masim al-fasi itu ada lima kesunan yang kita dianjurkan ketika menyembelih yang pertama itu atasmiah membaca bismillah kalau dalam matab shafi'i boleh bismillah saja atau bismillah secara lengkap gitu itu walaupun tidak membaca bismillah itu hewan yang disebelih yang halal itu dalam matab shafi'i kemudian yang kedua ini yang kita bahas membaca salawat kepada nabi jadi baca bismillahirrahmanirrahim itu terlalu lengkap atau bismillah saja Allahumma sholih ala Muhammad tetapi dimakrohkan menggabung antara nama Allah dengan nama Rasulillah maksudnya apa bismillah wa muhammadin atau bismillah wasmi muhammad itu makroh itu tidak boleh karena apa seolah-olah memposisikan nama Allah dengan nama nabi Muhammad itu seimbang tetapi tadi ada kesunahan Allahumma sholih ala Muhammad jadi bismillah Allahumma sholih ala Muhammad baru Allahu Akbar baru apa doa supaya diterima misalnya Allahumma hadhiminka wa ilaika fataqubbel maka dalam pandangan tadi sholawat kepada nabi itu memang baik dan hadisnya itu umum karena hadisnya umum tidak semua umum itu bisa dibawa dalam konteks yang khusus tadi dalam penyumbelan korban karena dalam hadis yang kita baca dalam hadis Jabir ibn Abdillah kita tidak temukan nabi membaca sholawat sehingga kita tidak amalkan meskipun masyarakat kita karena secara umum bermata shafi'i orang menyebelih itu ya bismillah terus Allahumma sholih ala Muhammad itu karena memang dalam rumusan madhab mereka semacam itu tetapi kalau kita di Muhammadiyah sholawat ketika menyebelih itu tidak kita amalkan kemudian setelah itu memutus atau memotong tenggorokan dan dua urat nadi yang ada di leher oke bapak dan ibu sekalian yang dimilihkan Allah berikutnya ini yang penting ya kita bahas tentang pendistribusian daging hewan korban nah kalau kita berkorban itu objek atau sasaran yang kita berikan daging korban itu kepada siapa saja nah untuk menjawab pertanyaan itu atau juga bolehkah orang berkorban itu makan hewan korbannya oleh nah untuk menjawab pertanyaan itu kita coba lihat keterangan beberapa ayat dan beberapa hadis yang pertama di dalam surat Al-Hajj ayat 28 di sana dikatakan faqulu minha faqulu maka makanlah kamu sekalian minha dari bahimatul an'am yang dikorbankan tadi atau hewan terak yang dikorbankan tadi di sini menariknya ada min min itu litab it litab it litab it itu menunjukkan arti sebagian artinya kalau ada orang berkorban orang korban misalnya satu ekor kambing disembelih kemudian dimakan satu keluarga tidak dibagikan kepada orang lain maka itu hukumnya tidak disebut korban tapi ya mayoran atau pesta saja lah gitu nah kenapa karena ayatnya apa faqulu minha kita boleh makan tapi minha sebagian artinya kalau sebagian itu tidak boleh semuanya apa kita makan sendiri ada polisi yang diberikan kepada orang fakir atau orang miskin karena ayatnya bilang apa faqulu minha maka makanlah kamu sekalian minha dari sebagian tadi hewan korban kemudian wa'at imu al-ba'isa al-fakiro dan berimakanlah al-ba'isa al-fakiro orang fakir yang sengsara ini keterangan surat al-haj ayat 28 kemudian berikutnya di dalam surat al-haj ayat 36 disana dikatakan faqulu minha ini sama ya tapi disini ada penjelasan yang spesifik orang fakir yang kita kasih itu yang bagaimana maka disini dikatakan wa'at imu dan berikanlah kamu sekalian makan al-qa'ni'a orang fakir atau orang miskin yang kon'ah kon'ah itu malu untuk meminta-minta atau merasa gengsi atau bahasa kita isin jaluk atau malu untuk minta wal muqtar atau yang tidak malu suka meminta dua tipe orang fakir atau orang miskin yang semacam itu boleh kita kasih hewan korban artinya kalau ada orang fakir baik dia minta ya kita kasih tidak minta pun itu boleh kita kasih gitu ataupun bisa dibalik ya kalau meminta orang suka minta itu pun boleh dikasih berikutnya dari keterangan hadis hadis Ali ibn Abi Talib hadis ini penting ya bapak dan ini sekali yang dimulakan Allah karena hadis ini yang nanti kita akan jadikan dasar tentang kepanitiaan dalam korban karena kita tidak temukan dasar secara khusus yang berbicara tentang kepanitiaan korban tapi kita coba bahas tentang topik yang kita atau tentang isu yang kita akan jawab tadi tentang pendistribusian apa daging korban Ali ibn Abi Talib itu pernah didelegasikan nabi untuk mengurus korbannya tadi pada yaitu 63 disebeli nabi kemudian 37 disebeli Ali kemudian Ali disuruh mendistribusikan yang yang didistribusikan Ali ibn Abi Talib itu apa saja akan disini dikatakan semua korbannya itu disuruh membagikan apa luhumaha daging-dagingnya semua daging dibagikan tidak ada yang dijual wajuludaha kulit-kulitnya juga dibagikan ini nanti penting mungkin apa pertemuan yang ketiga atau nanti ada yang bertanya bagaimana menjual kulit itu sudah ada fatwanya kita kemudian wajilalah dan pakaiannya atau aksesoris untah-untah itu kan punya aksesoris ada semacam pelana kemudian ada sepatu macam-macam itulah yang ada yang dipakai oleh untah itu itu juga dibagikan walayuk tiafijizarotihas syai'an kemudian orang apa yang apa tukang jagelnya tadi tidak diberikan apapun dari iwan korban itu artinya tidak ada porsi dari iwan korban tadi diberikan kepada tukang jagel sebagai kompensasi jasa atau sebagai upah ini nanti yang menjadi dasar bahwasannya panitia panitia jagel dan termasuk panitia korban itu tidak boleh mengambil hewan korban atas nama upah atau sebagai kompensasi upah nanti kita coba bahas secara detail kemudian dalam riwayat yang lain Ali bin Abi Talib mengatakan the jazar atau jagel tadi dikasih upah dengan uang dari Ali bin Abi Talib artinya bukan dari daging yang dikorbankan tadi kenapa daging itu diberikan kepada tukang jagel artinya korbannya itu tidak secara totalitas karena sebagian daging itu dijadikan apa kemudian bagaimana kalau panitia mendapatkan jatah tapi bukan opah itu nanti ya kita ketika membahas tentang apa kepanikan korban tapi intinya di sini pendistribusian korban itu yang dibagikan tadi yaitu dari semua dagingnya semua kulitnya aksesorisnya dan jagelnya tidak dikasih opah dari dagingnya kemudian berikutnya juga hadis Ali ibn Abi Talib yang tadi riwayat al-imam al-bukhari di sini riwayat imam muslim kurang lebih sama apa saja luhumaha daging-dagingnya julut kulit-kulitnya jilalah aksesorisnya film masakin tapi di sini diberikan kepada orang miskin walayuk tiafi jizarotia min asyaa dan tukang jagelnya itu tidak diberikan atau pekerjaan jagelnya itu tidak diganti dengan kompensasi daging sebagai opah kemudian berikutnya hadis Sulaiman ibn Musa disana dikatakan Rasulullah mengatakan faqulu minhu masyiktum boleh kita memakan darinya dari sebagian minhu itu ditabit sebagian tapi tidak seluruh tidak seluruhnya masyiktum sesuaikan da'amu wala tabi'u luhum al-hadyi wal-adwahi janganlah engkau menjual daging-daging hadyu sembelian orang haji wal-adwahi dan sembelian korban faqulu maka-makanlah kamu sekalian wata sodaku dan sedekahkanlah kamu sekalian disini coba dan manfaatkanlah kulit-kulitnya kulit itu dimanfaatkan misalnya kalau dulu kulit itu dibuat timba kemudian dibuat peralatan rumah dan sebaginya gitu itu zaman dulu kalau sekarang ya mungkin memanfaatkan kulit itu hanya apa tertentu secara umum kalau kita tidak dibuat jadi dibuat jedor kalau jedor itu kan di Muhammad ya kita masjid kita nggak pakai jedor gitu kemudian wala tabi'u dan janganlah kamu sekalian menjual kulit itu sehingga dari beberapa ayat dan hadis tadi kita bisa klasifikasikan oh ada empat apa orang yang menerima atau yang boleh menerima kurban yang pertama sahibul kurban berarti sahibul kurban itu boleh memakan hewan kurbannya orang yang sesara lagi fatir tadi al-ba'is al-fakir kemudian orang yang tidak minta-minta al-qani orang-orang yang minta-minta al-muktar kemudian tadi dalam hadis Ali tadi kan filmah sakin orang-orang miskin kemudian berikutnya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban berdasarkan beberapa ayat-ayat al-quran dan hadis-hadis nabi yang sudah kita kaji tadi mungkin kita bisa simpulkan ya yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban yaitu memakan kemudian yang kedua membagikan seluruh bagian dari hewan kurban yaitu daging kulit pakaian hewan kurban tadi aksesorisnya macam-macam pelanas, patuh dan yang lainnya tadi kemudian menyedekahkan kepada fakir maskin memberikan kepada orang yang berkecukupan artinya orang yang kaya pun itu boleh kita beri hadiah dari hewan korban itu misalnya kita korban tetangga kita kok lebih kaya atau teman kita lebih kaya daripada kita itu boleh diberi hewan korban sebagai hadiah kemudian memanfaatkan kulit hewan korban nanti kalau tentang bagaimana kalau dijual nanti ya bahasanya kemudian yang tidak boleh dilakukan itu menjual bagian dari hewan korban baik daging kulit dan yang lainnya kalau kulit diartikan apa kemudian yang kedua memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelian Alibin Abi Talib ketika didilegasikan Nabi untuk mengurus hewan korbannya Alibin Abi Talib tidak memberikan daging dari hewan korban tadi sebagai upah tukang jegalnya tetapi dikasih 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 uang di luar artinya tidak diambilkan dari daging korban tadi nanti dari situ bisa kita ambil bagaimana kalau kepanitiaan itu apa menarik biaya biaya operasional apakah boleh ya boleh sehingga kita juga kaji tentang kepanitiaan korban kita enggak 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 terlalu lama ya nanti kita terus kita buka diskusi ya kepanitiaan korban Bapak dan Ibu sekaliannya dimuliakan Allah dan ketika apa di zaman modern itu kepanitiaan korban itu penting karena kegiatan korban itu bisa berhasil karena ditangani secara bagus artinya ketika ada panitia korban itu apa menjadikan korban yang kita lakukan itu semakin efektif dan efisien dan sehingga orang yang mau berkorban itu sudah mudah tidak harus dikelola secara sendiri tetapi kalau kita lihat itu kepanitiaan korban itu tidak ada hadis yang khusus menjelaskan tentang itu beda dengan kepanitiaan zakat kalau kepanitiaan zakat itu jelas karena Al-Quran itu itu ada ada pengelola zakat dan itu termasuk Al-Asnaf namanya termasuk delapan Asnaf yang boleh menerima zakat tapi kepanitiaan korban itu kita tidak temukan dalil spesifiknya meskipun nanti kita punya dasar yaitu dalil dari Ali bin Abi Toled yang kedua kepanitiaan korban itu panitia tidak berhak untuk menerima daging korban sebagai upah beda dengan kepanitiaan zakat atau amel zakat itu boleh menerima upah dari zakatnya sehingga ini yang perlu kita apa coba bahas dan kita pahami sehingga jangan sampai kita jadi panitia tapi malah keliru karena beranggapan apa yang dilakukan panitia itu apa harus dihargai dengan daging korban meskipun itu atas nama upah misalnya tetapi bapak dan ibu sekarang yang dimulakan ketika kita cari dalil kepanitiaan korban itu bisa kita temukan tadi yaitu dalam kasus Ali bin Abi Toled ketika Nabi di Haji Turwada itu berkorban seratus itu Nabi meminta Ali untuk membagikan korbannya tadi semuanya semua dagingnya semua kulitnya semua pakaian-pakaiannya dan tadi pekerjaan jagal atau tukang jagalnya tadi apa tidak diopai dari daging korbannya tetapi di kasih upah dari uang oke ini artinya apa bisa kita jadikan dasar bahwasannya kepanitian dalam konteks modern itu punya dasarnya dari Ali bin Abi Toled kemudian yang tadi riwayat riwayat imam Bukhari yang sekarang riwayat muslim sama ya oke dan sehingga 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 dari kata Ali tadi amarahu ayyakuma ala budmi amarahu rasulullah itu memerintah Ali ayyakuma untuk melakukan atau diberikan tugas ala budmi untuk tadi menyembelih hewan korbannya atau menyembelih pokoknya menyembelih mendistribusikan dan sebagainya itu bisa dipahami bahwasannya Ali bin Abi Toled itu posisinya sebagai asisten pembantu korbannya rasulullah artinya perlu dipahami bahwasannya tugas dari panitia korban itu asisten sahibul korban jangan sampai panitia korban itu apa misalnya merasa seolah-olah dia yang memiliki hewan korban itu sehingga ada daging yang hilang satu sak atau kepala yang hilang kemudian yang lainnya itu artinya apa tadi memanfaatkan kesempatan seolah-olah ini apa daging korbannya sendiri padahal tugas panitia korban itu hanya asisten membantu sahibul korban supaya pelaksanaan korban itu lebih efektif dan efisien sehingga kita simpulkan dari beberapa hadis tadi yang pertama tugas dari panitia korban adalah membantu sahibul korban yang kedua fungsi panitia korban itu memudahkan penyelenggaraan korban yang ketiga panitia tidak boleh mengambil upah menyempelih dari hewan korban dan bagaimana kalau tidak boleh mengambil upah tapi panitia misalnya membebankan kalau ada orang yang berkorban misalnya apa kambing menyerahkan kambing kemudian membayar biaya operasional misalnya Rp50.000 atau Rp100.000 atau Rp200.000 itu tergantung tempatnya masing-masing apakah boleh boleh tetap atau yang kedua artinya ketika panitia tadi ada ruang operasional itu bisa digunakan untuk mendanai apa aktivitas pengelolaan korban tadi beli plastik beli apa beli alat-alat yang lain yang membantu mempermudah apa pelaksanaan korban dan mendistribusikan korban itu atau misalnya panitia mencari sumber lain misalnya masjid sudah punya kas atau misalnya Aum Muhammadiyah sudah punya kas dari yang diambilkan dari yang lain karena ingin memotivasi warga sehingga warga itu tidak usah ditarik tadi biaya operasional sehingga panitia memiliki sumber untuk membiaya korban itu juga boleh kemudian yang perlu dicatat tadi panitia apakah boleh menerima daging kalau secara pribadi itu boleh tapi kalau misalnya panitia mengatakan yang korban di sini harus memberikan daging korbannya itu misalnya berapa kilo untuk panitia itu tidak boleh tapi kalau individu panitia itu dikasih jatah ya mungkin bahasa kita dikasih jatah tapi bukan dikasih apa sebagai opah karena yang bukan panitia pun dapat jatah panitia dapat jatah misalnya ya itu boleh beri saja tetapi kalau misalnya panitia mensyaratkan yang korban di di tempat ini maka harus menyerahkan apa misalnya berapa kilo dagingnya untuk sebagai upah lah itu yang tidak boleh mungkin itu ya bapak dan ibu sekalian kajian kita biar kita banyak diskusi dan untuk berikutnya nanti kita bisa apa bahas tentang kapita selekta tentang fatwa-fatwa tarje yang berkaitan dengan korban dengan melihat beberapa apa isu-isu yang berkaitan dengan ibadah korban yang untuk materi pada kali ini saya kira cukup sekian silahkan bapak dan ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan apa dari kajian kita monggo bapak dan ibu sekalian ya silahkan bapak dan ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan saya monggo bu husnatul mawadda udah raise hand ya silahkan itu otomatis itu otomatis Tad berarti penyudara itu iya monggo bu silahkan ya makasih Tad gini Tad saya ingin memastikan apakah korban untuk misalnya serumah serumah satu kambing kemudian kita kasihkan ke duafa kita enggak 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 ambil itu dagingnya itu sah ya soalnya kemarin ada yang nanya saya lupa boleh enggak ya serumah satu kambing gitu mungkin mampunya cuman itu ya makasih Tad ya terima kasih ibu ya bagaimana kalau korban itu serumah satu kambing ya artinya bapak enggak korban sendiri ibu enggak korban sendiri kemudian anak juga enggak korban sendiri itu bagaimana gitu nah kemarin sudah kita kaji ya bahwasannya pada umumnya itu satu apa satu kambing itu itu untuk satu orang gitu satu ekor kambing atau domba itu untuk satu orang tetapi diperbolehkan berkorban atas nama satu orang dan keluarga artinya orang itu kan terkadang dia tidak punya keluarga artinya hidup sendiri atau yang punya keluarga kalau punya keluarga maka dalam satu rumah itu ya kalau ada yang korban satu itu sudah mencukupi yang lainnya sehingga korban itu disebut sebagai sunnah kifayah sunnah kifayah itu apa sunnah yang apabila salah satu dari apa kelompok tadi kalau kontek korban ya berarti satu rumah itu sudah ada yang melakukan itu yang lainnya tidak sudah mencukupi ada banyak sunnah kifayah misalnya contoh ya mengucapkan salam ketika kita rombongan ketika kita mau berkunjung silaturahmi kepada temen itu kemudian kita berkelompok ketika kita mau masuk rumah yang kedok pintu yang salam itu satu saja tidak semua misalnya kita sepuluh orang mau bertamu mau silaturahmi ya cukup satu ketika sudah ada satu yang salam yang lainnya sudah tidak usah artinya dari sepuluh itu tidak tidak usah setiap orang mengucapkan salam nah itu contoh sunnah kifayah sunnah kifayah itu kalau fardu kifayah ya kita sudah sudah umum kita dengar ya fardu kifayah itu apa kewajiban kolektif artinya apabila ada satu orang yang melakukan kewajiban itu maka gugur kewajiban bagi orang yang lain contohnya dalam jenazah itu itu mulai dari memandikan jenazah mengkafani jenazah mensholatkan jenazah dan mengumpulkan jenazah ini kan yang disebut fardu kifayah tidak ada fardu kifayah fardu kifayah itu ya sholat sholat wajib itu ya fardu kifayah artinya setiap orang harus melakukan sendiri sunnah juga ada sunnah sunnah contohnya kitab puasa Senin Kemis itu ya sunnah artinya setiap orang yang melakukan sendiri kemudian sunnahan yang lain sholat misalnya macam-macam sholat sunnah itu sholat sunnah rawatib kobliyah bakdiyah itu juga sunnahan artinya setiap orang disunahkan menghancur melakukannya sendiri-sendiri tapi dalam kontek korban ini sunnah kifayah tapi dihubungkan dengan satu keluarga meskipun jumlahnya banyak misalnya satu keluarga itu anggota keluarganya misalnya 20 orang kalau ada yang sudah melakukan korban yang satu yang lainnya sudah cukup artinya satu satu itu satu kambing itu sudah mencukupi yang lainnya lainnya tapi misalnya kalau satu orang ingin korban dengan dua kambing misalnya karena mungkin ekonominya mampu gitu satu kambing kecil bagi saya apakah boleh saya atau misalnya ibu atau bapak itu satu-satu kambing apakah boleh ya boleh gitu sebagaimana Nabi tadi dalam hadisnya dikatakan Nabi itu berkorban dengan dua gibas Nabi kan satu orang tapi kambing gibas yang dikorbankan itu dua artinya boleh-boleh saja tapi kembali ke tadi kalau sudah ada satu kambing yang dikorbankan anggota keluarga yang lainnya sudah tercukupi nah kemudian berikutnya yang pertanyaan tadi apakah apa boleh kita bagikan secara total artinya tidak tidak makan tidak makan sama sekali ya itu ya boleh-boleh saja boleh-boleh saja tapi kalau misalnya makan ya boleh mengambil karena dalam ayatnya tadi kan fakulu minha fakulu maka makanlah kamu sekalian minha dari sebagian apa daging korban tadi dan dalam hadis Nabi itu Nabi mengatakan apa fakulu wata soddaku wata soddaku wata soddaku wata soddaku wata soddaku dan sedekahkanlah kamu sekalian wata soddaku dan simpana sehingga dalam matahul shafi'i dipahami karena tadi ada porsi yang dimakan ada porsi yang disedekahkan ada porsi yang disimpan berarti pembagiannya sepertiga sepertiga tetapi ini kan istrihat ulama artinya Pak tidak ada halil yang secara khusus berapa porsi yang dimakan tapi yang jelas tadi dipahami fakulu minha itu kita tidak boleh memakan semuanya dari hewan yang kita korbankan karena yang perlu dipahami korban itu ada dua nilai dasar atau basic value-nya itu dua yang pertama spiritualitas spiritualitas itu meningkatkan iman kemudian menghapus dosa yang kedua itu sosial artinya korban itu ada dimensi sosialnya ketika ibadah kalau dimensi sosial ada dimensi sosialnya semakin memberi manfaat kepada orang lain semakin banyak yang kita kasihkan kepada fakir dan miskin itu semakin baik karena korban ini ibadah yang bisa dipahami hikmahnya diantaranya tadi membantu fakir miskin yang mungkin dalam sehari-harinya jarang yang memakan daging gitu sehingga itul adha itu momen untuk apa menggembirkan fakir miskin supaya tadi orang miskin juga bisa mendapatkan apa protein hewani gitu mungkin itu ya kurang lebihnya maaf terima kasih silahkan yang lain monggo pak Rudy bagaimana kalau hewan kurban itu pertama mungkin ya seperti yang dilakukan lazism itu dibuat rendang dibuat rendang yang bisa bertahan beberapa tahun dua tahun lah seperti itu itu menurut pandangan tarje itu bagaimana itu yang pertama yang kedua panitia mas panitia korban lah taruh lah masjid si a seperti itu masjid takwa lah taruh lah seperti itu masjid takwa bulu seperti itu itu ada panitia korbannya nah setelah satu kampung itu selesai dibagi dan turah itu ditaruh di freezer masjid begitu dan nanti setiap apa namanya jumat itu mengadakan jumat berkah semacam itu hal semacam itu kira-kira bertentangan dengan kaedah kurban apa enggak seperti itu terima kasih Ustadz chatnya dibaca ya Ustadz mohon Pak Ustadz oh iya ya Pak insya Allah ya Pak oke terima kasih Pak Rudy atas pertanyaannya karena apa ini merupakan program lasismu ya punya program rendangmu kan itu yaitu rendangmu sebagai apa sebagai langkah pertahanan pangan artinya korban rendangmu itu kan apa digunakan sebagai ketahanan pangan yang ke depan sehingga apa daging korban itu tidak langsung habis tetapi bisa lebih manfaat dan lebih maksimal karena bisa di apa disimpan dalam bentuk rendang dalam jangkau jangkauan yang cukup lama dan ketika misalnya ada bencana dan yang lainnya itu bisa dimanfaatkan atau diberikan kepada apa orang yang mengalami korban bencana tadi itu kira-kira apa inti dari program merendangmu itu nah disini bermasalahnya menyimpan daging korban ada dalam sebuah hadis hadisnya cukup banyak tapi intinya diantara hadisnya itu rasulah mengatakan kutu naheitukum anid dikhariluhum al-dohihi fauqa thalati ayyamin kata rasulah dulu saya melarang kamu dari menyimpan daging-daging korban lebih dari tiga hari artinya ada pernah rasulah itu melarang karena redaksinya tadi kan kutu kutu itu menunjukkan sesuatu yang sudah berlaku itu dulu pernah rasulah itu melarang umat islam itu menyimpan daging korban lebih dari tiga hari artinya jangan sampai daging korban itu tersimpan di kita itu lebih dari tiga hari misalnya kalau sekarang umum kita lakukan kita dapat daging korban kita masukkan freezer kita masukkan kulkas itu ya jangankan tiga hari itu mungkin bisa kuat satu tahun atau setengah tahun atau itu artinya itu kan menyimpan nah ternyata ketika kita kaji hadis ini kenapa Allah melarang menyimpan itu dalam keterangan hadis yang lain dikatakan liajri dafah 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 dan juga ada yang mengatakan riwayat yang lain juhdun itu paceklek maksudnya terjadi krisis pangan orang miskin semuanya membutuhkan daging gitu kenapa krisis pangan nah ketika kaum muslimin korban kemudian korbannya itu tidak diberikan kepada orang fakir miskin tetapi disimpan gitu sedangkan kaum muslimin ketika itu terjadi krisis pangan maka NCC korban itu tidak tidak ada karena NCC korban tadi bagaimana apa dimensi sosial ini muncul ketika krisis pangan ya korban itu sebagai solusi orang yang krisis pangan mendapatkan daging korban sehingga Rasulullah tadi apa melarang berarti disini ada sesuatu yang hukum asalnya mubah tapi dilarang oleh Rasulullah maka dalam bahasa usul fikih itu disebut saddu addaria saddu itu membelokade addaria itu jalan jalan yang menuju ke arah yang negatif atau destruktif atau kemaksiatan meskipun hukum asal menyimpan daging korban itu halal tetapi ketika ada sebuah kondisi tadi krisis pangan kemudian kita menyimpan daging korban maka sesuatu yang mubah atau halal itu menjadi haram contoh contoh yang lain Rasulullah itu dalam beberapa hal itu melakukan saddu dariah tadi menyetop membelokade jalan menuju ke negatif contoh Rasulullah pernah melarang apa ceritanya Rasulullah mengatakan apa kuntu nahai tukum an ziarotil kubur ala fazuruh dulu sama tadi kalau konteks penyimpanan daging korban itu pakai kuntu di sini ziarotil kubur juga kuntu nahai tukum adalah aku melarang kamu dari ziarotil kubur sekarang ziarotil kubur kamu sekalian kenapa kok Rasulullah melarang ziarotil kubur padahal hukum ziarotil kubur itu mubah boleh gitu karena ketika masa awal umat islam umat islam itu secara akidah belum kuat umat islam itu kan baru dulu mereka melewati masa jahilia masa jahilia itu penuh dengan pemahaman paganisme pemahaman menyembah patung berhala dan sebagainya ketika ziarotil kubur meskipun ini boleh dibuka oleh nabi artinya membeli izin maka sangat berpotensi umat islam melakukan hal-hal sebagaimana yang dilakukan di masa jahilia meminta orang mati dan sebagainya maka di masa awal nabi melarang padahal itu hukum asalnya boleh tapi ketika umat islam akidahnya dipandang nabi sudah kuat maka apa hal yang ditutup tadi larangan tadi diperbolehkan demikian juga dalam konteks penyimpanan daging korban tadi dan sehingga tadi Rasulullah setelah itu mengatakan apa kulu makanlah kamu wata soddaku dan sedekahlah kamu wadakhiru suruh menyimpan artinya menyimpan daging korban kalau konteks sekarang itu di perbolehkan apalagi tadi lahir semua argumentasinya sebagai ketahanan pangan ini apa ini diperbolehkan tidak bertentangan dengan hadis tadi kecuali misalnya sekarang terjadi krisis pangan kemudian lahir semua masih ngotot ada rendangmu untuk tahun ini padahal umat islam mengalami krisis pangan nah itu tidak boleh tapi karena kita secara umum sekarang apa dalam kondisi yang normal tidak mengalami krisis pangan ya justru rendangmu tadi artinya apa menyimpan daging korban tadi untuk ketahanan pangan itu ya sangat argumentatif dan apa perlu untuk didukung kemudian yang kedua tadi bagaimana tentang menyimpan daging korban di masjid karena di masjid sekarang rata-rata masjid sudah ada kulkas ada freezer gitu kemudian daging itu di apa digunakan untuk kegiatan masjid misalnya jumat berkah dan sebagainya gitu kalau daging korbannya di masjid itu banyak ya artinya apa ada yang dibagikan dalam artinya korbannya sangat menumpuk dan ketika itu dibuat tadi program jumat berkah dan sebagainya itu ya boleh-boleh saja karena tadi kembali ke hadis nabi tadi ada disuruh menyimpan artinya menyimpan itu tidak dimakan seketika itu kan itu kan ketika kita korban ada yang dimakan makan itu ya seketika itu setelah itu kan disimpan itu ya boleh-boleh saja gitu apalagi yang diberikan itu juga semua umat islam semua umat islam yang menjalankan ibadah sholat tadi artinya kalau ada program semacam itu ya insyaallah boleh mungkin itu ya kemudian berikutnya saya coba baca yang di chat ya jadi Pak 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 Edi ya ntar ya saya cari chatnya mana ini ya oke ya Pak Edi Hidayat Ustadz bolehkah korban untuk orang tua yang sudah meninggal atau orang tua yang masih hidup satu lagi bolehkah tegi korban dibagikan kepada warga yang beragama selain islam oke yang yang pertama ya bolehkah korban untuk orang yang orang tua yang sudah meninggal nah ini sudah difatwakan ya di oleh majelis tarji tentang hukum korban untuk orang yang sudah meninggal dalam pandangan majelis tarji hukum korban untuk orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan ketika memenuhi dua syarat ini yang syaratnya ini yang penting dicatat ya memenuhi apa dua syarat yang pertama ada wasiat berarti misalnya orang tua kita bapak kita atau ibu kita dulu pernah wasiat sebelum meninggal nak apa saya punya uang sekian nanti kalau saya apa tidak mendapati idul adha ke depan tolong kamu berbelikan kambing apa untuk korban nah itu boleh-boleh saja atau bapaknya tadi punya ternak kambing sehingga diwasiatkan kalau misalnya orang yang nggak mendapati idul adha ke depan bolehkah kambingnya ini diwasiatkan untuk disembelih di idul adha itu artinya ada wasiat itu boleh yang kedua ada nadher nadher itu apa janji meskipun orang yang bernadher itu pada dasarnya orang yang bakhil kenapa kok bakhil karena dia mensyaratkan sesuatu untuk Allah ya Allah kalau saya berhasil hajat saya atau cita-cita saya atau apalah itu maka saya akan nadher meskipun nadher itu muncul dari orang yang bakhil tetapi ketika orang itu nadher nadher kepada sesuatu yang baik atau ketaatan itu dianjurkan untuk dilakukan karena Nabi mengatakan apa siapa yang nadher berjanji untuk mentaati Allah tidaklah ia taati ia artinya orang yang bernadher itu nadhernya wajib dilakukan dan kemudian ketika ada orang yang nadher karena mungkin cita-citanya kabul ternyata sebelum ia melakukan nadhernya tadi misalnya nadhernya tadi dengan korban sebelum ia masuk idul adha ternyata sudah meninggal kemudian orang tuh anaknya tahu bahwasannya bahwa paknya dulu pernah bernadher karena wah keinginannya terkabul akan korban anaknya tahu kemudian bapaknya meninggal artinya meninggal sebelum sempat menunaikan nadhernya yaitu korban maka ketika itu pulih dasarnya apa dasarnya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi yang mengatakan Ya Rasulullah inna ummitu fiat Ya Rasulullah ibu saya telah meninggal dulu pernah nadher untuk haji maka Rasulullah mengatakan huji anha hajikanlah kamu untuknya nanti ada topik khusus tentang batel haji batel haji itu kan perlu dikaji kan artinya batel haji yang banyak dilakukan oleh travel itu nanti dalam pandangan maafatia perlu untuk dikaji karena tidak semua yang dilakukan itu benarnya misalnya batel haji harus dari anaknya atau saudaranya orang yang haji itu apa sudah pernah haji kemudian berikutnya dalam membadali itu ya niatnya satu tidak boleh satu orang membadali untuk banyak orang sebagaimana yang dilakukan oleh travel-travel itu tapi suatu saat nanti kita butuh kajian khusus ya tapi intinya dari hadis tadi itu tadi Rasulullah membolehkan wanita tadi untuk melakukan haji yang mana haji ini membadali ibunya yang sudah meninggal karena ibunya tadi nadar artinya ketika orang tua yang meninggal tadi kalau ada wasiat atau ada nadar maka boleh kita berkorban dan kita niatkan untuk orang apa tua kita yang sudah meninggal itu itu boleh tapi ketika tidak ada maka sebaiknya tidak usah dilakukan dan ketika jeningan misalnya korban untuk dirinya sendiri itu secara otomatis namanya orang tua ya tetap dapat pahalanya karena anak itu hasil dari orang tua kemudian yang kedua bagaimana kalau orang tua orang tua kita masih hidup ya berarti kalau masih hidup jeningan sudah punya keluarga sendiri orang tua di rumah sendiri jeningan mau ngasih kambing untuk bapak jeningan ya boleh-boleh saja karena kan masih hidup artinya jeningan beli kambing pak saya ini apa silahkan apa digunakan untuk korban ya itu tentu boleh ya itu enggak enggak apa-apa karena masih apa masih hidup kemudian yang kedua bagaimana kalau daging korban itu dibagikan untuk non muslim ya sebenarnya korban itu secara umum prioritasnya tetap untuk orang-orang muslim sendiri karena ini kan kaitanya dengan ibadah tentu dalam kontek ini apa korban pun itu tetap diprioritaskan kepada yang muslim tetapi kalau misalnya kita hidup di komunitas yang beragam ya disitu ada tetangga yang mungkin non muslim kita kasih hadiah dari korban itu ya tidak apa-apa sebagai upaya untuk apa sebagai upaya untuk menarik simpati kepada tetangga kita terhadap agama islam ini dan dalam konteks zakat ada wal mu'allah fatukulubuhum itu orang-orang yang memiliki kelemahan iman yang non muslim itu boleh dikasihkan porsi dari apa zakat untuk menarik simpati mereka terhadap agama islam mungkin itu ya bapak dan ibu sekalian yang dimiliki Allah silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan monggo ini satu kali lagi ya silahkan silahkan bapak dan ibu mungkin secara langsung aja ya biar enaknya eh nggak ada ya kalau nggak ada kita cukupkan sekian kelihatannya Pak Nur Hadim Banten Ustaz kok kelihatannya eh nggak 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 monggo Pak Nur silahkan Pak Nur Pak Nur Hadim Banten ya monggo monggo Pak ini jauh ya silahkan Wak monggo Pak Nur Hadi ini saya nggak merespon ya melanjutkan aja nih Ustaz tadi melanjutkan jadi jadi monggo 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 kalau saya tadi mendengarkan kalau boleh agak menyimpulkan roto-roto menyimpulkan ini ini berarti semua yang ada di hewan kurban tersebut mulai dari kepala sampai kaki yang paling bawah itu semuanya harus dibagikan ya Ustaz ya harus dibagikan terkadang gini Pak Ustaz dari kami ini ini yang sering kami yang sering kami lakukan lah mudahnya kaki terutama kaki yang kaki sapi itulah atau kaki kambing kaki ya kaki itu itu kita berikan kepada yang nyembleh itu tukangnya mudahnya begitu namun bukan hanya itu tukang itu bukan hanya kita berikan kaki tapi juga kita bayar Ustaz kita bayar jadi kakinya itu tuk tuk bonus itulah tuk bonus itu kalau seperti itu diperbolehkan tidak sebab yang yang sering terjadi juga kulit itu kita jual kita jual kemudian uangnya itu dibagikan lagi pada mudahnya mustahik itu kan yang sekiranya perlu ditambah paman si A ini perlu ditambah selain dapat hukum tapi uang juga dapat dari penjualan kulit itu itu bagaimana Ustaz terima kasih ya terima kasih ya Pak Edi ini pertanyaannya menarik meskipun sebenarnya saya ingin bahas di minggu yang akan datang tapi nggak apa-apa ya kita coba coba apa coba kita kaji yang pertama tentang tadi tentang apa tentang jagal tukang menyembelih itu dikasih uang itu bagus sebagaimana yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ketika diutus oleh Rasulullah untuk mengurusi hewan korbannya tadi seratus onta tadi maka Ali diperintahkan oleh Rasulullah wa'ala muhtiyah al-jazar syai'an dan kata Ali saya diperintahkan supaya tidak memberikan tukang jagal dari hewan korban itu atau dari daging korban itu apapun maksudnya tidak boleh mengambil upah dari hewan korbannya itu tidak boleh sehingga di riwayat yang lain dikatakan tetapi kami kasih upah jagal itu dari sumber kita sendiri maksudnya bukan dari hewan korban artinya yang jeningan lakukan tadi ketika tukang jagal itu dikasih upah uang mungkin kalau di desa itu ada istilah wajib gitu yang yang nyembelih dapat wajib gitu uang gitu itu ya boleh-boleh saja sehingga tadi kalau misalnya nanti panitia itu menarik dana operasional orang yang korban itu dikenakan dana operasional itu ya dari sini karena panitia itu yang tidak hanya menyembelih tapi panitia itu juga mendistribusikan butuh banyak dana misalnya untuk beli plastik dan sebagainya itu kan artinya itu kan panitia juga butuh dana ketika panitia tidak bisa menyediakan dari dana lain itu diperbolehkan mengambil pemahaman dari hadis Ali bin Abi Tolik kemudian yang kedua kalau tukang jagal itu dikasih kaki ini yang penting dipahami kalau kaki ini sebagai opah dalam arti sebagai gaji atau opah dalam transaksinya semacam itu ya tidak boleh meskipun bonus bukan bukan upah kita sudah sudah ada administrasinya sendiri jadi kalau ada yang korban ada tambahan biaya untuk administrasi untuk upah yang tukangnya itu kemudian bagian juga untuk konsumsi jadi ada kaki itu diberikan saja bukan upah itu ya maksud saya tapi maksud saya ketika kaki itu misalnya sebagai opah maka tidak boleh misalnya kalau di desa Pak atau di daerah itu yang korban dapat kepalanya kalau itu dianggap opah itu tidak boleh tapi kalau misalnya ya dikasih jatah lah kalau bahasa kita itu jatah jatah itu artinya bukan upah karena misalnya orang fakir miskin ya kita kasih jatah panitia pun boleh dalam Fatwa Tarci boleh mengambil jatah tapi bukan atas nama upah misalnya kalau kaki itu dikasih selama itu tidak dinamakan upah tapi misalnya hanya yang lainnya saja orang-orang lain itu juga dikasih dikasih tapi sebagai sedekah atau sebagaimana orang lain dapat jatah atau dapat sedekah itu ketika dikatakan itu sebagai opah karena kita merasa apa simpati dalam hati kita karena tadi sudah menyembelih itu yang tidak boleh semacam itu tapi kalau sekedar opah sebagaimana diperlakukan untuk orang lain meskipun kadang juga dekat maksudnya agak mirip itu diperbulingkan misalnya Alimam Sokani kalau orang yang menyembelih dalam Nelul Autor itu dikatakan kalau orang menyembelih itu dikasih dagingnya atas nama Musamaha Musamaha itu merasa ibau tadi sudah menyembelih sudah mengeluarkan banyak tenaga maka seolah-olah kita ngasih daging ini sebagai kompensasi jasa itu tidak boleh tetapi kalau sekedar dianggap apa ini sebagai sedekah atau sebagai hadiah ya itu boleh-boleh saja tetapi tidak dikaitkan dengan apa jasa yang ia lakukan ketika menyembelih gitu sehingga oh enggak usah misalnya muncul bahasa bonus oh ini uang bonusnya ini enggak usah maksudnya kalau dikasih kaki niatnya ya sedekah bukan bukan bonus dari pekerjaan kalau kita anggap bonus dari pekerjaan menyembelih itu takutnya itu masuk wilayah opah dalam fatwa tarje kita apakah panitia boleh mendapatkan daging korban boleh tetapi panitia secara individu tapi kalau misalnya panitia secara kelembagaan misalnya ada panitia yang menyaratkan misalnya orang yang berkorban disini maka akan diambil dagingnya oleh panitia sebagai opah 10 kilo itu kan menyaratkan dan nanti 10 kilo itu enggak tahulah sama panitia diapain tapi ini panitia sebagai kelembagaan tapi kalau individu Pak itu tidak boleh yang tadi ya kalau individu panitia ini dapat jatah sebagaimana apa yang orang fakir miskin dapat jatah itu diperbolehkan dalam fatwa tarje mungkin ini agak agak mirip ya tapi tapi yang kita apa yang kita coba pahami yang penting transaksinya benar jangan sampai salah memahami dalam artian yang namanya tukang jagal namanya panitia itu sebenarnya tidak boleh mendapatkan gaji dari opahnya mungkin itu ya Pak yang kedua yang kedua ini Pak Edi masih ngikuti saya masih masih yang kedua Pak yang tentang kulit tadi kulit tadi sudah kita bahas bahwasannya kulit itu juga dibagikan gitu hanya saja gitu Pak dalam konteks modern gitu dalam konteks zaman kita ternyata ketika kulit itu dibagikan gitu di beberapa daerah itu kurang efektif Pak dan kurang maksimal banyak ibu-ibu ketika dikasih kulit itu tidak bisa masak sehingga yang terjadi orang dapat kulit kemudian kulitnya apa dibuang gitu sekipun kalau kita merujuk hadis Ali bin Abi Talib tadi kan kulitnya juga apa dibagikan tapi kita enggak enggak mendapatkan keterangan dulu kulitnya itu dicaceli atau satu orang dikasih kulit semuanya kalau satu orang dikasih satu kulit semuanya satu kambing atau satu sapi itu lebih manfaat dalam artian bisa dijual atau apalah gitu kan tapi kalau dicaceli ini kan harus dimasak gitu nah itu kalau misalnya dikasih satu satu orang dikasih kulit satu kambing itu yang lainnya muncul kecemburuan sosial gitu sehingga tadi ketika kulit itu dibagikan diceceli kalau bahasa kita itu kemudian dibagikan itu banyak yang membadir karena ibu-ibu tidak semuanya apa bisa memasak kulit sehingga kalau kulit ini karena jumlahnya banyak itu dijual kemudian hasil penjualannya ini ada dua model Pak yang pertama itu dibelikan daging ketika mungkin uang kulitnya tidak begitu banyak kalau misalnya uang kulitnya banyak itu bisa dibelikan kambing dibelikan sapi yang lain itu kalau apa korbannya banyak yang kedua itu digunakan untuk kepentingan umum yang model ini bagaimana gitu nah dalam fatwa tarji yang demikian itu boleh boleh dibelikan daging atau diberikan kambing atau bisa sapi tapi kalau jeningan tanya kemudian kambing atau sapinya ini atau nama siapa itu kita tidak bisa menjawab tapi intinya dari banyak orang itu ini boleh atau untuk kepentingan umum padahal hadisnya bagaimana fatwa ini apakah tidak bertentangan dengan hadis Ali bin Abi Talib tadi Rasulullah mengatakan apa hadis tadi wastam jauh bijuru diha wala tabi uha wastam jauh dan manfaatkanlah kulit-kulitnya artinya untuk perabot rumah tangga untuk timba dan sebagainya dan jangan engkau menjual kan wala tabi uha jangan engkau menjual hadis ini dipahami kalau uang penjualan kulit ini dikembalikan pada sohibur korban kalau konteks sekarang korban kepanitiaan kan tidak mungkin panitia mengembalikan uang penjualan kulit itu pada sohibur korban secara umum kan digunakan untuk kepentingan umum atau tadi dibagikan apa dibelikan daging atau di alokasikan untuk apa pembelian kambing atau bahkan sapi untuk korban apa untuk hewan korban semacam itu kalau di fatwa tarci diperbolehkan dengan alasan tadi hadis tadi larangan itu kalau uang itu masuk pada sohibur korban ketika uang itu masuk pada sohibur korban berarti ada porsi hewan yang dikorbankan itu tidak secara totalitas artinya hewan menyembelih kambing kecuali kulit yang itu mungkin itu Pak ya kurang lebihnya dan nanti kita mungkin minggu depan ya kalau masih ada kesempatan kita lihat fatwa tarci yang mencoba menjawab isu-isu yang kontroversial ya diantaranya tadi tentang penjualan lulang ini jawaban saya secara singkat untuk nanti bagaimana mendiskusikan hadis atau dalilnya mungkin pertemuan yang akan datang matulun Ustaz iya Pak sami-sami sami-sami mungkin demikian Bapak dan Ibu sekalian ya karena ini sudah malam dan tidak ada yang bertanya lagi oke kita apa cukupkan kajian kita pada kesempatan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillah 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 terima kasih ya terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dari yang sudah ikut kajian kita kajian-ketarjian dengan BCM Kota Bejunegoro terima kasih dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Atas nama BCM mengucapkan terima kasih Ustaz Nggak 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 Pak Sami Sami Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.